Intro Satu persatu tempat hiburan malam di kawasan Pondok, kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ini diperiksa oleh petugas Satpol PP. Saat di Razia, petugas menemukan puluhan wanita berpakaian seksi, tengah asik melayani pria hidung belang, di dalam kamar-kamar koroke dengan suasana remang-remang. Diduga wanita-wanita ini merupakan wanita penghibur yang berkedok sebagai pemandu karoke. Dalam Razia ini, petugas berhasil mengamankan sebanyak 25 orang wanita yang diduga sebagai PSK, yang berkedok sebagai pemandu karoke. Puluhan wanita ini langsung digirim petugas ke mobil patroli untuk diproses di Makus Satpol PP. Razia ini digelar berdasarkan laporan dari warga sekitar yang telah resah dengan ulah tempat hiburan malam di kawasan tersebut yang semakin menjamur, yang diduga sebagai tempat esum atau prostitusi terselubung berkedok tempat karoke keluarga. Masing-masing wanita yang terjaring ini nantinya akan dilakukan pembinaan di Panti Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial daerah Solo. Menurutkan Razia terhadap HP-KP yang diindikasikan melanggar aturan. Maksudnya pada ramah hari ini, kita melakukan penerbitan terhadap 21 orang pada pemandu karoke yang diindikasikan. Ini kan baru kita tangkap, nanti kita identifikasi, kita BAP. Kalau ternyata mereka pemain lama, kita sudah bikin pernyataan, kita akan kirim ke panjir rehat. Dari Padang, Budi Sunadar, AINIS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.